Rizky Bilar tak menghadiri panggilan kepolisian terkait pemeriksaan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora, Kamis 6 Oktober 2022. Dijelaskan sebelumnya, Rizky Bilar seharusnya datang untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk dimintai keterangan atas dugaan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Jika Rizky Bilar tak hadir, maka dirinya akan dijemput paksa oleh polisi. Kabar kehadiran Rizky Bilar terus ditunggu-tunggu oleh publik, namun sayang aktor asal medan itu memilih untuk tak hadir dan diwakili oleh ketiga kuasa hukumnya. Kuasa hukum Rizky Bilar mengatakan jika kliennya dipastikan tak akan hadir hari ini karena psikisnya terganggu. Kuasa hukum Rizky Bilar itu juga menjelaskan jika tak hanya Bilar saja yang terganggu psikisnya, keluarga terutama ibunya juga terkena imbas. Baik dia, ibunya juga terganggu tambahnya. Kuasa hukum lainnya juga menjelaskan jika Rizky Bilar akan bersikap kooperatif dan akan memenuhi panggilan polisi pada pekan depan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!